Intro Kita sampai kepada Rukun Mandi Wajib Yang lalu sebab-sebab Mandi Wajib Sudah kita bahas Sebab-sebab Mandi Wajib Sudah kita bahas Nah, Mandi ini diantara Bentuk Toharah setelah wuduk Nah, bentuk Toharah yang berikutnya Wasilah Toharah yang berikutnya adalah Mandi Mandi hukumnya yang lalu Sudah kita sampaikan macam-macam Ada Mandi yang wajib Itulah yang kalau terjadi padanya Salah satu daripada enam perkara Nah, keluar mandi Hubungan badan Hubungan suami-istri Meninggal dunia Haid, nifas, atau melahirkan Inilah yang mewajibkan mandi Mandinya kalau ini terjadi Mandi wajib Ada mandi hukumnya sunnah Mandi sunnah ini banyak Mandi sunnah banyak Hari Jumat, hari Jumat bagi laki-laki Hari Eid Nah, yang baru selesai memandikan jenazah Itu sunnah mandi Nah, yang baru tersadar daripada pingsan Atau daripada gila Yang mau ihram Yang mau masuk Mekah, Madinah Itu banyak mandi-mandi sunnah Ada mandi yang hukumnya Mubah Mandi yang hukumnya Mubah Itu adalah mandi yang niatannya untuk Menyegarkan badan Littabarut Ada mandi yang hukumnya Mekruh Kapan mandi ini hukumnya Mekruh Mandinya orang yang puasa Kalau sambil menyelam Sambil berendam Nah, ada mandi yang hukumnya haram Mandi hukumnya haram Mandi dengan niatan mengangkatkan hadas Padahal dia masih belum berhenti Darah haib dan nifas Akhir Nah, sebab-sebabnya itu dan hukumnya itulah Nah, sekarang kita masuk Wafarduhu dan rukun-rukunnya Rukun-rukunnya mandi Ay al-ghuslu Ay al-ghusli Yakni rukun mandi Syai'ani Ada dua saja Ada dua Ini versi Imam Nawawi Kalau versi Imam Rofi'i nanti Tiga Bedanya di mana Imam Rofi'i menambahkan Membersihkan najis Yang ada pada tubuh itu termasuk rukun Kalau versi Imam Nawawi dua Apa itu yang pertama Ahaduhuma niyatu rof'il janabati Niat mengangkatkan janabah Liljunub Bagi orang yang junub Awil haidi Atau mengangkatkan haid Lilhaidi bagi yang haid Ay yakni Raf'i hukmihi Maksud mengangkat itu apa? Yang diangkat bukan hadasnya Kenapa hadas tak bisa diangkat? Karena tak ada bendanya Tak ada Tak ada Ainnya Jadi yang diangkat itu adalah hukumnya Apa rupanya hukumnya? Hadas kalau dia ada Tak bisa sholat Maka kalau kita mandi Terangkatlah tak bisa sholat itu Maka jadi bisa sholat Itu maksudnya mengangkat hukum Jadi yang junub Begitu dia siram badannya Sengaja aku mengangkat hadas junub Yang haid Sengaja aku mengangkat hadas haid Yang nifas Sengaja aku mengangkat hadas nifas Silahkan Nah Kalau seandainya Tersalah niat Itu bagaimana? Kalau seandainya tersalah Niat Ada Seorang wanita misal Pengantin baru Biasa kalau gadis Mandi wajibnya apa niatnya? Sengaja aku mengangkat hadas haid Kan gitu Kebiasaan kalau gadis begitu Tiap mandi wajib Sengaja aku mengangkat hadas haid Sengaja aku mengangkat hadas haid Misal Nah Setelah menikah Melakukan hubungan badan sama suami pertama kali Nah Dibilang suaminya Jangan lupa mandi deh Sebelum sholat Oh iya Terbawa lah kebiasaan gadisnya Padahal dia tak haid Tapi dari dulu mandi wajib kan itu aja niatnya Dia siram badannya Begitu air kena Sengaja aku mengangkat hadas haid Selesai mandi Keluar kamar mandi baru ingat Kok haid pula Kenapa pula haid? Junub ini bukan haid Nah itu gimana tuh mandi? Nah Kalau dia tersalah Sah mandinya Artinya tak sengaja Salah niatnya Nggak usah diulang Udah Sah mandinya Tapi kalau sengaja Nah udahlah Kayak biasa sajalah Mau junub-junub sih Tapi aku niat Mau kayak biasa saja Sadar dia junub Tapi niatnya mau kayak biasa saja Sengaja aku mengangkat hadas haid Nah ini tak sah Kalau begini Nah Atau Kasus kedua Tersalahnya Antara haid dan nifas Padahal nifas Berhenti dari nifas Tapi begitu mandi Sengaja aku Nah Mengangkat hadas haid Ini sah atau tidak? Ulama katakan Kalau ini sah Walaupun sengaja Kenapa? Karena darah nifas Adalah darah haid yang Terkumpul Walaupun nanti ada khilaf ulama Di situ Ada yang mengatakan Tetap sah Kalau seandainya Antara haid dan nifas Tapi kalau antara haid dan janabah Rinciannya kayak tadi Kalau tak sengaja sah Kalau sengaja Maka tidak Tidak sah Makanya sebenarnya Yang aman itu Pakai niat umum saja Yang bisa terangkat Kedua-duanya Gak usah ditakyin Gak usah dirinci Apa niat umum itu? Nah yang berikutnya Au niati Ada ifardil gusli Atau niat Mengerjakan Wajib mandi Sengaja aku mandi wajib Udah Itu beres Ya semua Udah Yang mau haid Begitu boleh Yang nifas Begitu boleh Yang junuk Begitu juga boleh Nah Bisa difahami nih Ya Boleh juga Sengaja aku mengangkat hadas besar Itu juga niat umum Nah Bahkan seandainya Niatnya sengaja aku mengangkat hadas aja Juga sah Karena mandi Pasti untuk hadas Besar Nah Itu tadi Ini difahami nih Banyak orang tak tahu Tata cara mandi wajib Jangankan itu Itu tadi yang saya bahas Rukun iman aja gak tahu Semana mandi wajib gak tahu Rukun iman Apalagi rukun mandi Yang lebih rinci lagi Ya Allah ya Rahman Jadi nanti Kalau datang calon menantu Ke rumah pak Nak meminang anak gadis Kita Jangan yang ditanya Kau kerja apa Penghasilanmu berapa Sukumu apa Jangan itu aja Tahu kok Tata cara mandi wajib Gak banget Tanya aja Berapa rukun mandi wajib Bingung dia Kau mau nikah Mau cubit-cubitan aja Bersama istri Kan pasti melakukan hubungan badan Mana pula cuma cubit-cubitan aja Colek-colekan aja Cemana kok mau jadi suami Cemana kok mau nikah Kalau mandi wajib pun tak paham Haa Udah-udah Ngaji kau dulu baru datang lagi Anak kita kita kasih kepada orang yang tak ngerti mandi wajib Gak awet ini Ada gitu juga bu Jangan cuma ditanya Di mana kerjanya Di mana tinggalnya S-nya berapa Satu kah Dua kah Atau tiga kah Nah Tanya Ngajinya dimana Gurunya siapa Nah fikih sampai bab apa Nah insyaallah Fikih Semua udah dipelajari Tinggal bab jinayat Ternyata kalau jinayat apalah Nah itu Yang penting ibadah nih ya Yang tiap hari Kalau jinayat nanti kita tanya saja Yang orang mu'i Tapi kalau sholat Tak mungkin lah bertanya-tanya terus Yang orang mu'i tiap hari sholat Yang penting kau sholat Dah paham Dah Nah Itu tadi Nah Makanya inilah pentingnya Duduk mengaji begini Sekeluarga kalau bisa Dari kecil Ini bukan orang-orang tua saja Tapi gitulah Dimanapun lah saya mengajar Nah Itu mayoritas jamaahnya 30-40 tahun ke atas Yang 20 tahun Belasan tahun Main handphone Di rumah Nah Itulah Padahal mereka yang betul-betul Sangat kita harapkan Otaknya masih kuat Hafalannya masih Segar Masih bisa Mengingat Habis dibantai game Terusak akalnya Seharusnya bisa ter Asah dengan baca kitab Seperti ini Ini makanya saya katakan Kalau punya anak-anak yang cerdas Ataupun gak pala cerdas Pokoknya masih bisa diarahkan Suruh dia belajar agama Masuk pesantren pun Jadilah Nah Memang Tak mau anak tuh Kalau disuruh masuk pesantren Kenapa? Udah kena handphone pula di rumah Udah banyak kawannya di rumah Ada internet lagi Di pesantren tak bisa begitu Tapi inilah Memang harus kuat-kuatkan hati Gitu jadi orang tua Kayak manalah caranya Dulu mak saya bilang Masuk pesantren Kalau kau tak di pesantren Tak ku sekolahkan Kemudian tegas aja Kalau kau tak di pesantren Tak ku sekolahkan Nah itu lah Mau tak mau masuk pesantren Nah Ternyata ya Walaupun awal terpaksa bagaimana Akhirnya terbiasa juga Masuk juga lah Ilmu-ilmu agama Ini kalau ada orang Mau masuk pesantren Wah Masya Allah Godaannya dari sana sini Pertama anaknya tak mau Anaknya udah mau Nah Nanti kitanya juga Yang agak digoda setan Anakmu sematawayang Gua kirim pesantren Tak ada lagi nanti Tempat kau melepas rindu Pulang kerja segala macam Nah tepiskan Awak udah mau Istri pula lagi nanti Jangan lah bang Kasian Masih begini Begitu segala macam Diingatkan Kok mending Tahan-tahan sekarang Atau sedih Nengok dia nanti besar Tak ngerti dia mandi wajib Kecuali kita bisa ngajari Ini kita mengajari Tidak Nyuruh dia belajar Tidak Nah Jadi kuat-kuat kan Waktu orang tua saya Udah sepakat Dua-duanya Dan saya juga Udah Iya masuk pesantren Nah Datang Dari beberapa orang Nah Bibik-bibik Paman segala macam Jangan lah Masukkan pesantren Ada Dari cara setan itu Dibisikkan sana-sini Tapi untungnya Kuatlah hati orang tua saya Tidak Pokoknya masuk pesantren Bahkan ibu saya Sejak masih di kandungan Katanya Ini anak Masuk pesantren Masih di Dalam rahim lagi Udah begitulah Kalau seandainya Memang itu jalannya Buat Kalau kata Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani Yang merupakan guru Dari para guru-guru Yang banyak di Indonesia Orang tua Yang tidak mengizinkan Anaknya menuntut ilmu Keluar Itu bukan sayang anak Kalau sayang anak Biarkan dia keluar Imam Jalaluddin As-Suyuti Pamit sama ibunya Kemudian Berangkat belajar Beberapa tahun Dia balik Dia ketok rumah Assalamualaikum Siapa? Aku anakmu Udah alim Kau rupanya Kok pulang? Pigi ke sana dulu Tak dikasih Jangan dulu pulang Alim dulu baru pulang Baru sebentar Kok udah pulang? Kenapa? Mungkin ibunya Kalau ku tengok wajahmu Berat lagi hatiku Ngelepasnya Jadi udah sana Belajar Tapi pasti beruntung betul Ibunya Kenapa? Lihatlah Imam Jalaluddin As-Suyuti Kitabnya lebih banyak Daripada umurnya Kitab karangannya Lebih banyak dari Umurnya Puluhan Kitabnya Mau di segala macam bidang Jadi sebenarnya Ya sebentar lah Kuat-kuatkan hati kita Waktu saya di pesantren Itu orang tua saya Berdua saja di rumah Nampaknya kalau jumpa tegar Padahal ayah saya bilang Dia kalau di rumah Menangis saja Setelah saya balik Nanti habis sholat nangis Habis sholat nangis Tapi di kuat-kuatkan Tak nampakkan Ini makanya Ini yang harus Sama-sama kita sadari Anak ini mau pakai Mana nanti Mau dijadikan orang yang Paham agama Nggak jadi ustad pun Nggak jadi ustazah Nggak masalah Yang penting dia ngerti Tauhidnya lurus Macam tadi Fikihnya lurus Ini udah kacau Betul kita di akhir zaman Udah kacau Tanya itu sifat 20 Siapa yang tahu Belum lagi dalilnya Nyebutkan ya Coba bingung Nah Kemudian masalah Agama Niman di wajib Uduk Segala macam Siapa yang tanggung jawab Kalau ternyata Dia tak benar Belum lagi dengan Masalah-masalah Yang lainnya Nah Makanya Pondok kami ini Sebenarnya Inisiatifnya Seperti kami tahu Banyak orang Yang pingin mondok Tapi rasanya udah telat Tapi kalau 3 tahun Kelamaan Udah Ini ada pondok Setahun aja udah Nah insyaallah Diselamatkan Farduainnya Sebenarnya Kalau saya bilang Pondok kami ini Pondok farduain lah Karena nyelamatkan Farduainnya saja Nah Sifat 20 Dengan dalil Itu pun yang ijemali Belum yang tafsili Udah Nah Itu aja pun Jadilah dulu Nah Kita pun Fatul Qarib Yang gak begitu dalam Nah Tasawufnya juga Mungkin yang masih Kulit-kulitnya Tapi insyaallah Udah selamat lah Untuk masalah Farduainnya Habis itu udah balik Ke rumah lagi Tak usah ngajar Tak masalah Bisa ngajar Alhamdulillah Yang penting kau selamat Dunia akhirat Nah Ini makanya Kalau 3 tahun Mungkin kelamaan nih Nah Maka kami buat Setahun saja Nah tapi Begitu pun Alhamdulillah Ada juga yang dari situ Ke Yaman segala macam Itu tadi Karena ikhlasnya lah Hatinya belajar Nah Jadi ya Ini yang Mana tahu Anaknya ada yang Memang agak payah Dibujuk lah Doakan Supaya mau Hatinya ke agama Memang ya Entah jadi Entah Kita gak tahu Karena memang Bukan kitanya Yang ngasih hidayah Sama anak tuh Tapi paling tidak Allah udah lihat Usaha kita Nah Tadi ini dua-dua nih Suami istri Harus betul-betul sama Kompak Satu visi Satu tujuan Untuk kemana Anak ini Mau kita jadikan apa Walaupun gak jadi Ustadz-ustadzah Tapi lurus Akidahnya Lurus fikihnya Nah Tahu cara ibadah Nah Ini masalah Mandi wajib Harus paham Ini fardu'ain Aurof ahadasin Atau niat Mengangkat hadas Gak pake akbar Pun gak masalah Gak pake besar Kenapa? Karena yang namanya Mandi Pasti sudah tertentu Untuk hadas Besar Awit poharoti anhu Atau bersuci Dari hadas Sengaja aku Bersuci Dari hadas Besar Boleh Sengaja aku Mengangkat hadas Besar Boleh Sengaja aku Mandi wajib Boleh Tinggal pilih lah Niatnya mana Awada'il ghusli Atau sengaja aku Melaksanakan mandi Nah disini Ulama ada beda pendapat nih Kalau dibaca Di i'anatu talibin Masa sengaja aku Mandi saja boleh Mandi kan ada dua Ada mandi wajib Ada mandi sun Sunnah Nah Kata sebagian ulama Bahasanya harus ada Nah bukan fi'lu Kalau fi'lu Iya katanya Bisa dua Tapi kalau ada An ini Pasti ibadah Ibadah yang berkaitan Dengan mandi ini Kalau dilihat Dengan sebabnya Pasti Kalau yang begini Hadas besar Tapi ini Jadi masalah Nanti di bawah Maka Agaknya Jangan pakai Yang inilah Nah Lebih bagusnya itu Pakai Sengaja aku Mandi wajib Begitu juga Sengaja aku Mandi untuk Solat Boleh juga Tidak sah Kalau Sengaja aku Mandi saja Nah makanya kan Agak beda nih Tunggu yang di atas Nah Di atas Adaannya itu Adaannya itu Yang bikin Jadi kesannya wajib Nah tapi Kalau sengaja Aku mandi saja Maka ini Tidak sah Ini udah paham lah Niatnya Begitulah cara Niat tadi Ingat sekali lagi Niat itu Mahalluhal Qolbu Letaknya itu Dalam hati Bukan yang di mulut Nah Bukan Yang di mulut Yang di mulut Namanya Lafaz niat Jadi waktu Ibadah apapun Kalau katanya Niat itu Dalam hati Nah Wa yajibu Antakunan Niatu Makrunatan Bi awalihi Dan wajib Bahwa niat itu Berbarengan Dengan Awal Basuhan Basuhan Pertama Begitu Kena ke badan Disitulah Berniat Sengaja Aku mandi Wajib Sengaja Aku Mengangkat Hadas Besar Sengaja Aku Mandi Untuk Sholat Terserah Tadi Mau yang Mana Pilih Redaksi Niatnya Nah Itu Harus Berbarengan Dengan Awal Basuhan Nah Ya'ni Bi awali Maghsulin Minal Badan Ya'ni Dari awal Yang dibasuh Daripada Badan Walau Min Asfalihi Walaupun Dari bawah Jadi gak Mesti Kepala Nah Kadang Mandi Pagi Itu kan Dingin Kali Nah Mandi Pagi Itu Dingin Kali Apalagi Gak Salat Subuh Berhadas Besar Mandinya Pasti Sebelum Subuh Jam Jam Setengah Lima Mandi Masya Allah Dingin Betul Kalau Siram Badan Langsung Mau lah Kedinginan Akhirnya Dia hidupkan Keran Telunjuknya Jadi Pas Kena Telunjuk Sengaja Aku Mandi Wajib Sah Sah Atau Jempol Kakinya Yang Dia siram Sengaja Aku Mandi Wajib Sah Juga Pokoknya Badan Manapun Yang Dia Basahi Berbarengan Dengan Itu Dia Niat Sengaja Aku Mandi Wajib Itu Sah Jadi Berbarengan Dengan Itu Kalau Dia Berniat Setelah Membasuh Beberapa Anggota Tubuh Atau Sebagian Dari Anggota Tubuh Wajib Diulang Anggota Tubuh Misal Dia Siram Dari Lutut Kebawah Sebelah Kaki Kanan Kaki Kiri Dia Siram Dari Lutut Kebawah Habis Itu Ingat Dia Ini kan Diwajib Kok Tak Berniat Waktu Nyiram Kaki Tadi Maka Silahkan Berniat Untuk Siraman Berikutnya Tapi Yang Basah Dari Lutut Kanan Dan Kiri Tadi Wajib Ulang Disiram Walaupun Sudah Basah Kenapa Basahnya Tanpa Niat Jadi Harus Diulang Lagi Tapi Kalau Basuhan Pertama Udah Pakai Niat Yaudah Sah Seterusnya Semuanya Udah Terangkat Jadi Bukan Mesti Oh Harus Di Awal Basuhan Saya Pernah Ceritakan Dulu Kawan Saya Di Pesantren Salah Faham Namanya Santri Juga Namanya Nyantri Bisa Salah Faham Jadi Saat Itu Ada Pembahasan Seperti Itu Harus Di Awal Basuhan Dia Lagi Mandi Tiba Tiba Dia Anduan Di Tengah Mandi Habis Itu Dia Mandi Lagi Oh Gak Pahaya Bisa Anduan Mandi Lagi Aku Mandi Wajib Tapi Tadi Pas Aku Udah Siram Badan Baru Ingat Aku Belum Niat Kan Harus Di Awal Jadi Kulang Lagi Mandinya Dilap Badannya Semua Betul Betul Diulang Ya Harus Di Awal Basuhan Bukan Begitu Maksudnya Yaudah Niat Aja Lu Nanti Jadi Di Tengah Mana Yang Baksa Tinggal Disiram Lagi Aja Tau Supaya Memang Betul Dari Awal Kesannya Dielap Badan Nah Dulu Saya pun Sempat Pahamnya Begitu Namanya Anak SMP Jadi Akhirnya Terluruskan Karena Banyak Mengaji Sana Sini Dapat Lurus Yang Seperti Ini Bahaya Ngaji Ini Juga Ada Bahayanya Kalau Salah Faham Salah Faham Lebih Berbahaya Daripada Tidak Faham Kalau Yang Tidak Faham Ditanya Diam Dia Apa Hukumnya Entah Aku Tak Ngerti Yang Salah Faham Ini Berani Jawab Padahal Salah Itu Yang Bahaya Salah Faham Lebih Bahaya Daripada Tidak Faham Berhadas Janabah Misal Suami Istri Malam Hari Melakukan Hubungan Badan Malam Hari Melakukan Hubungan Badan Nak Diamalkan Bang Kita Udah Ngaji Makruh Tidur Dalam Keadaan Berhadas Besar Bang Oh Yaudah Mandilah Yaudah Mandi Nah Sekali Siraman Dingin Kali Tahan Udah Tak Jadilah Besok Saja Padahal Udah Niat Waktu Siram Pertama Sengaja Aku Mandi Wajib Kedimin Kali Udah Besok Tidur Ini Maksudnya Kalau Ada Orang Sudah Niat Mengangkatkan Hadas Yunub Udah Disiram Sebagian Badan Suman Nama Belum Utuh Belum Basah Semua Kemudian Tidur Karena Dingin Kali Dia Rasa Kemudian Bangun Dari Tidurnya Besoknya Jam Lima Bangun Kemudian Dia Mau Menyempurnakan Mandi Wajib Yang Tadi Malam Tak Siap Tidur 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 Menapikan Niat Tidak Menghilangkan Niat Kenapa Karena Mandi Mandi Wajib Tidak Wajib Mualah Putus Putus Boleh Putus Putus Boleh Itu Tidak Mewajibkan Mualah Nah Jadi Kalau Mandi Wajib Putus Putus Boleh Jadi Kata Ustaz Hapis Dulu Contohnya Habis Hubungan Badan Kamar Mandi Cuci Kaki Sengaja Mandi Wajib Tidur Besok Mandi Udah Otomatis Terangkat Hadasnya Kalau Dia Nah Kalau Wuduk Juga Tidak Wajib Mualah Nah Basu Wajah Basu Tangan Habis Tidur Bangun Tidur Bisa Lanjut Ya Tidur Batalin Wuduk Nah Ini Bedanya Tadi Jangan Lupa Berkara Batalin Wuduk Tidur Habis Bangun Tidur Nah Baru Lanjutkan Wuduk Tidur Tidurnya Duduk Nah Ya Balai Lagi Niat Niat Lagi Yang Gak Masalah Nah Dalam Arti Itu Ini Bukan Kayak Sholat Kalau Kayak Sholat Dua Kali Niat Keluar Kalau Wuduk Kalau Mandi Wajib Tak Seperti Itu Nah Kalau Sholat Itu Takbir Dua Kali Sambil Pakai Niat Dua Kali Takbir Keluar Kalau Ini Gak Seperti Itu Nah Apa Itu Kalau Tersiram Bahasanya Memang Sengaja Menyiram Sama Kaya Wuduk Kalau Kesiram Tidak Nah Kalau Mengangkatkan Najis Baru Tersiram Itu Sah Tapi Kalau Untuk Mengangkatkan Hadas Harus Memang Ada Menyiram Nah Kemudian Wasani Himah Dan Yang Keduanya Ta'amimu Zahiri Badanin Meratakan Menyeluruhkan Yang Zahir Daripada Tubuh Yang Batin Tidak Sampai Kuku Kuku Pun Bahkan Yang Di Bawah Kuku Artinya Yang Di Bawah Kuku Mana Kulit Yang Masih Bisa Dilihat Di Bawah Kuku Bukan Kuku Itu Di Kope Bawahnya Kalau Itu Mudarat Nah Ini Manalah Yang Tejepit Kuku Kalau Direnggangkan Begini Masih Bisa Masuk Air Kesitu Nah Itu Wajib Yang Zahir Saja Yang Batin Tidak Mana Batin Itu Dalam Mulut Dalam Hidung Itu Batin Maka Tak Wajib Nah Jadi Kumur Kumur Masukkan Air Ke Hidung Itu Tak Wajib Dalam Mandi Wajib Nah Washa'ru Zahiran Wabatinan Wa Inkas Supah Dan Begitu Juga Rambut Mau Rambut Di Kepala Mau Rambut Di Janggut Di Dagu Itu Tetap Wajib Dibasuh Zahir Dan Batin nya Wa Inkas Supah Walaupun Lebat Berbeda Dengan Wudu Kalau Wudu Janggut Kalau Lebat Cukup Zahir Zahir nya Saja Batin Tidak Tapi Kalau Mandi Wajib Harus Basah Semua Janggut Agak Direndamkan Di Biar Yakin Kampung Air Digayung Benamkan Janggut Keluar Dah Aman Yang Dihawatirkan Ini Adalah Daerah Yang Banyak Lipatannya Seperti Misalnya Telinga Kemudian Nisla Selajari Kemudian Mohon Maaf Ketia Nah Itu Ada Lipatan Kemudian Dubur Nah Pangkal Paha Pusar Lagi Nah Pusar Kalau Yang Dalam Kali Itu Dalam Agak Jauh Dibantu Pakai Jari Takutnya Air Tak Sampai Kesitu Nah Kalau Seandain Begitu Pokoknya Diusahakan Masukkan Jari Makanya Kesitu Nah Kadang Makin Besar Perut Makin Dalam Lubangnya Kalau Daki Itu Tidak Mengapa Kalau Lubang Telinga Juga Wajib Ukuran Yang Nampak Oleh Mata Sampai Mana Tak 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 Usah Diteteskan Kesitu Jadi Mudarat Nah Makanya Nanti Kalau Seandainya Kita Baca Kitab Bushral Karim Itu Disitu Bagus Ini Kan Banyak Lekuk-lekuk Telinga Disitu Diajarkan Kalau Pas Lagi Mandi Wajib Tampung Air Di Tangan Kalau Bisa Dua Tangan Kemudian Celupkan Telinga Tuh Dari Atas Pasti Basah Semua Kalau Kita Sekarang Ambil Gayung Masukkan Telinga Dari Atas Celupkan Nah Pasti Semua Celah-celahnya Itu Basah Nah Tapi Dari Atas Begini Jangan Disiram Begini Terhitung Juga Terhitung Nyalam Kalau Bagi Yang Puasa Itu Bahaya Makanya Caranya Dikit Bushral Karim Telinganya Dari Atas Masuk Kedalam Air Kalau Gitu Insya Allah Basah Dan Takut Masuk Air Kedalam Nah Tadi Itu Di dalam Kitab Bushral Kalim Diajarkan Seperti Kalau Tidak Gak Masalah Kalau Gak Puasa Kalau Seandainya Seperti Kalau Airnya Dua Kulah Aman Kalau Airnya Sedikit Nanti Jadi Mustah Mal Itu Aja Gak Masalah Kalau Gitu Lama Gak Masalah Kalau Lagi Gak Puasa Nyalam Gak Ada Istilah Makruh Yang Makruh Kalau Lagi Puasa Nyalam Makruh Itu Aman Yang Punya Kolom Renang Masuk Keluar Selesai Kalau Sampailah Semua Air Kemudian Dan Apa-apa Yang Nampak Dari Semisal Tempat Tumbuhnya Rambut Yang Rambutnya Dicabut Sebelum Dibasu Sebelum Sebelum Mandi Misal Disini Ada Rambut Dicabutnya Nampak Lubang Bekas Rambut Dicabut Waktu Ada Rambutnya Dia Tak Wajib Dibasu Begitu Dicabut Rambutnya Itu Bekasnya Wajib Dibasu Tapi Itu Wajibnya Kalau Seandainya Sebelum Mandi Kalau Habis Mandi Dia Cabut Ya Udah Gak Ada Masalah Nah Kalau Habis Mandi Dicabut Gak Ada Masalah Nah Walsimahhi Wafarjimraatin Dan lubang telinga Nah Dan lubang telinga Nah Wafarjimraatin Dan mohon maaf Dan kemaluan Perempuan Indah Julusiha Ketika dia Duduk Di atas Dua kakinya Mohon maaf Batas Kemaluan Perempuan Yang wajib Dibasu Itu yang mana Kalau Berdiri Dia terlipat Mana-mana Yang nampak Ketika jongkok Itu batasan Zahir Yang harus Dibasu Nah Jadi jongkok Kemudian siramkan Kesitu Insyaallah Sah Nah Wasyukukin Dan belahan-belahan Yang ada di tubuh Kadang yang rajin Keladang Tumit Itu mau Tebelah-belah Nah Itu belah-belahannya Itu harus basah Kena air Karena dia Sudah menjadi Anggota Zahir Anggota yang nampak Wabaltini Juderiyin Infataha Raksuhu Dan Batin Daripada Bisul Kalau Terbuka Kepalanya Matanya Kita bilang Bisul Ada matanya Matanya Sudah tercongkel Nampak Ada lubangnya Kedalam Itu bagian Dalamnya Wajib Disiram Kalau seandainya Kepalanya Sudah terbuka Labatina Tidak bagian Dalam Daripada Luka Bariat Yang sudah Sembuh Artinya Yang sudah Kering Wartafaat Kishruha Agak naik Kulitnya Pernah Luka Buka Kemudian Disiram Perih Itu Kalau Begitu Itu Tidak Wajib Cukup Atasnya Jangan Merasa Begini Terlapis Terlapis Kurit Koreng Kalau Bahasa Kitab Matalaul Badrin Keropeng Kudil 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 Jadi Itu Kalau Seandainya Dikopek Itu Tidak Menjadi Wajib Yang Seperti Kalau Dikopek Jadi Wajib Dibasuh Yang Nampak Jadi Tidak Usah Dikopek Dan Haram Memisahkan Kulit Yang Bersatu Misal Jarinya Diciptakan Allah Gempet Berarti Celah-celah Sini Tidak Kena Tapi Memang Sudah Gempet Apakah Ini Harus Dibelah Tidak Boleh Haram Kenapa Menyakiti Tubuh Nah Wa Matata Kulfati Kulfatin Minal Aklaf Dan Wajib Juga Oh Salah Dan Apa-apa Yang Ada Di Dalam Kulfah Di Bawah Kulfah Kulfah Itu Kulit Kemaluan Laki-laki Yang Menutupi Kepala Kemaluan Yang Belum Disunat Nah Daripada Anak Yang Belum Sunat Maka Wajib Membasuh Bagian Dalamnya Karena Dia Wajib Dihilangkan Jadi Kalau Ada Orang Belum Khitan Mandi Wajib Itu Mohon Maaf Wajib Ditarikkan Sosol 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 Itu Bahasa Sini Wajib Ditarikkan Kemudian Disiram Bagian Dalamnya Kenapa Karena Itu Harus Basah Loh Harus Basah Soalnya Kulit Yang Menutupi Itu Haknya Dihilangkan Nah Dia Harusnya Dihilangkan Maka Jelas Anak Yang Belum Khitan Benajis Itu Nah Anak Yang Belum Khitan Itu Benajis Ujung Kemaluannya Maka Taksahlah Solatnya Taksah Solatnya Janganlah Dia Disusunkan Sabnya Bersama Orang Dewasa Di Tengah Tengah Jangan Kalau Mau Dipinggirlah Biar Tidak Memutus Nah Insyaallah Inilah Dia Labaltina Sya'arin Berapa Bapak Pas Labaltina Sya'arin Ini Ini akan Datang Nah Sya'arin Terima kasih.